Sampai jumpa di video selanjutnya. Dalam Injil, Yesus menyampaikan perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Perumpamaan ini dimaksudkan Tuhan untuk memberi kesadaran kepada imam-imam kepala dan orang-orang farisi yang saat itu juga ikut mendengarkan pengajaran Yesus. Yesus yang telah memanggil kita untuk bekerja di kebun anggurnya, tentunya mengharapkan supaya kita menghasilkan buah. Kemudian buah yang telah kita hasilkan, mestinya kita persembahkan kepada dia yang bersedia memilih kita untuk menjadi pekerja-pekerja di kebun anggurnya. Namun seringkali keberhasilan membuat kita lupa akan kuasa Tuhan. Haus akan kekuasaan bisa membutakan mata hati kita yang pada akhirnya mendorong kita untuk menyingkirkan orang-orang di sekitar kita yang mungkin menurut pandangan kita, mereka adalah penghalang kesuksesan kita. Lebih dari itu, kita bahkan sering menyingkirkan Tuhan dalam kesuksesan kita. Kita lupa bahwa kesuksesan itu berasal dari Tuhan, dan tanpa kita sadari, sesungguhnya Tuhan berkuasa atas kesuksesan kita. Dan demikian juga sebaliknya, Tuhan memiliki kuasa untuk mengambil semua apa yang menjadi kesuksesan kita. Maka dari itu saudara-saudariku yang terkasih, pertanyaan refleksi untuk kita semua, buah apa yang telah kita hasilkan, yang dapat kita persembahkan kepada Tuhan? Semoga Tuhan memberkati kita semua. Tuhan memiliki kuasa untuk menyingkirkan orang-orang di sekitar kita. Tuhan memiliki kuasa untuk menyingkirkan orang-orang di sekitar kita. Tuhan memiliki kuasa untuk menyingkirkan orang-orang di sekitar kita. Tuhan memiliki kuasa untuk menyingkirkan orang-orang di sekitar kita. Terima kasih. Dengan segenap kasih, ku bahagia selalu bersamamu Yesus, karena aku kan cinta. Tiada apa, tiada bukit. Kan menghalangi langkahku, menyapu kasihmu. Tiada iman, tiada rahimu. Tak ingin aku jauh darimu, ku ingin hidup bagimu Yesus. Hadimu dalam lubang itu, ku mencintaiku dengan segenap kasihmu. Ku bahagia selalu bersamamu Yesus, karena aku kan cinta. Hadimu dalam lubang hatiku, mencintai dalam segenap kasihmu. Ibu ku bahagia selalu bersamamu Yesus. Karena aku kan cinta. Hadimu dalam lubang hatiku, mencintai dalam segenap kasihmu. Dan aku kan cinta. Dan aku kan cinta. Dan aku kan cinta. Dan aku kan cinta. Bersama saja. Tak ingin. Kata-kata. Terima kasih.